Intro Halo semuanya, kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 8 SMP ya Nah ini merupakan pertumbuhan kita yang kedua di semester ganjil ini Nah, kali ini topi yang akan kita bahas Yaitu mengenal negara-negara ASEAN bagian 2 Nah, kenapa bagian 2? Karena ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita di pertemuan yang pertama kemarin Jadi memang sekali lagi, selama beberapa pertemuan kita akan mempelajari materi mengenal negara-negara ASEAN Karena ada 10 negara-negara anggota ASEAN dan kita harus mempelajari informasi-informasi dari masing-masing anggota ASEAN tersebut satu per satu Nah, kali ini di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas informasi penting dari 2 negara anggota ASEAN Yaitu negara Brunei Darussalam dan negara Filipina Nah, sebelum kita mempelajari informasi dari kedua negara tersebut Saya ingin menekankan target ataupun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kedua ini Yaitu, siswa mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN Jadi ini juga sama dengan tujuan pembelajaran di pertemuan yang pertama kemarin Kita langsung ke materinya Kondisi fisik dan sosial masing-masing negara anggota ASEAN Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pada pertemuan kedua ini kita akan membahas informasi 2 negara anggota ASEAN Nah, negara anggota yang pertama yang akan kita pelajari yaitu Brunei Darussalam Nah, Brunei Darussalam merupakan negara yang cukup kaya ya Yang cukup kaya di Asia Tenggara Yang cukup kaya di organisasi ASEAN Kita bisa lihat benderanya Lalu lambangnya Ada juga di benderanya ya Nah, kemudian Posisinya di Benua Asia Nah, kamu bisa perhatikan lingkaran warna merah Kemudian Warna merah yang diarsir di tengah lingkarannya Nah, itulah wilayah dari Brunei Darussalam ya Secara umum Kita bisa bayangkan betapa sempitnya negara ini ya Jadi nanti kita akan lihat Luas negara Brunei Darussalam itu hanya 5,7 ribu kilometer persegi gitu ya Hanya 5,7 ribu kilometer persegi Bisa kita bayangkan Misalnya Kabupaten Deliserdang sendiri Luasnya sudah 2 ribuan kilometer persegi Jadi Kalau kita membayangkan Luas dari Brunei Darussalam Kira-kira 3 kali lipat dari Luas Kabupaten Deliserdang ya kan Nah, itu sekilas mengenai posisi dari Brunei Darussalam ya Jadi yang di lingkaran merah ini Baik, sekarang coba kita lihat informasi lain Dari Brunei Darussalam ya Informasi pertama Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Seri Begawan Kemudian memperoleh kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1984 Dan merupakan bekas jajahan Inggris Jadi memang memperoleh kemerdekaan dari Inggris tentunya ya Nah, sebelum tahun 1984 Brunei Darussalam ini bagian dari Federasi Malaysia Negara Federasi dari Malaysia Negara Federasi berarti negara bagian ya Negara bagian dari Malaysia Walaupun memang dikendalikan oleh Inggris Dikuasai oleh Inggris ya kan Nah, pada tahun 1984 Memperoleh kemerdekaan dari Inggris Dan sampai sekarang Brunei Darussalam itu masih menjadi Anggota dari Persemakmuran Inggris ya Anggota Persemakmuran Inggris Persemakmuran Inggris itu organisasi ya Organisasi negara-negara bekas jajahan Inggris Sama seperti Malaysia, Singapura, Australia Dia juga anggota dari Persemakmuran Inggris Termasuk tetangga kita di sebelah timur Papua Nugini Papua Nugini juga anggota Persemakmuran Inggris ya Jadi ini merupakan organisasi Di mana mereka punya kesepakatan untuk saling membantu ya Nah, kemudian informasi yang lain Bentuk pemerintahan adalah kesultanan Di mana kepala pemerintahannya adalah seorang sultan Termasuk juga kepala negaranya adalah sultan Jadi, sekali lagi Pemerintahan di Brunei Darussalam itu sifatnya monarki absolut ya Di mana sultan sebagai kepala negara Termasuk juga sebagai kepala pemerintahan Termasuk juga sebagai perdana menteri Dan kepala pertahanan juga termasuk ya Jadi, memang kesultanan di sana atau sultan di sana Memegang kendali pemerintahan dan pertahanan ya Lagu kebangsaannya adalah Allah peliharakan sultan ya Mata uangnya dolar Brunei Nah, kemudian agama yang mayoritas di Brunei Darussalam adalah agama Islam ya Walaupun memang ada agama non-muslim atau non-islam di sana Seperti Kristen, Buddha juga ya Buddha di sana secara umum keturunan Tionghoa ya Lalu, bahasa yang dipakai di sana adalah bahasa Melayu Sebagai bahasa resmi Walaupun ada bahasa Inggris dan bahasa Mandarin juga ya Suku bangsa yang mayoritas di sana adalah suku bangsa Melayu Suku bangsa yang lain ada Tionghoa Dan suku Dayak yang berasal dari Pulau Kalimantan sendiri juga ya Nah, kemudian jumlah penduduknya 442.400 jiwa ya Ini sesuai dengan informasi tahun 2018 Nah, jadi kita bisa lihat gambar Ini merupakan gambar dari ibu kota Brunei Darussalam ya Nah, ini merupakan pemimpin dari negara Brunei Darussalam ya Sebelah kiri pangeran dan sebelah kanannya adalah Sultan Hasan al-Bulkiyah Sekilas mengenai kesultanan yang ada di Brunei Darussalam Bahwa Sultan Brunei Darussalam ini merupakan Salah satu tokoh terkaya di dunia ya Jadi, kalau kita bisa lihat data Sultan ini sendiri memiliki ribuan koleksi mobil ya Kemudian, kita bisa bayangkan hartanya seperti apa gitu ya Pada tahun 90-an pernah tercatat sebagai terkaya pertama di dunia gitu ya Nah, sampai sekarang pun masih merupakan salah satu tokoh terkaya di dunia ya Nah, selanjutnya kita lihat letak dan luas Brunei Darussalam Letak astronomisnya berada pada 4 derajat 30 menit lintang utara sampai 5 derajat lintang utara Dan terletak juga pada bujur 114 derajat 40 menit bujur timur sampai 115 derajat 5 menit bujur timur ya Jadi, memang luas lintang utara dan luas bujurnya tidak sampai 1 derajat ya Misalnya kita bisa lihat luas lintang utara itu hanya 30 menit ini ya Dari 4 derajat 30 menit sampai 5 derajat ya kan Jadi, tidak sampai 1 derajat Jadi, kita bisa bayangkan betapa sempitnya, betapa kecilnya sebenarnya negara ini ya Walaupun bukan merupakan negara terkecil di dunia ya Lalu, luasnya seperti yang saya sudah jelaskan juga tadi Kurang lebih 5.700an kilometer persegi Jadi, kita bisa amati peta yang ada di sini ini merupakan peta wilayah Brunei Darussalam ya Jadi, kita bisa lihat ini merupakan wilayah yang berada di paling utara Kalimantan Jadi, sekali lagi Brunei Darussalam itu berada di Pulau Kalimantan ya Pulau Kalimantan paling utaranya, paling atasnya kalau kita lihat di peta ya Nah, selanjutnya coba kita lihat batas-batas dari negara Brunei Darussalam ini ya Nah, di sebelah utara Brunei Darussalam berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan Atau Laut Cina Selatan ya Ini di bagian atas peta ini Lalu, di bagian selatan berbatasan dengan negara bagian Malaysia yaitu Sarawak ya Ini Sama juga di sebelah timur, Sarawak juga termasuk di sebelah barat Juga berbatasan dengan negara bagian Malaysia yaitu Sarawak ya Nah, jadi memang Sekali lagi bahwa negara Brunei Darussalam ini Dikelilingi oleh negara bagian Malaysia yaitu Sarawak ya Dan posisinya berada di paling utara Pulau Kalimantan ya Bagian paling utara Pulau Kalimantan ya Jadi, kita bisa lihat nanti bahwa hewan-hewan yang ada di Brunei Darussalam juga ada kemiripan dengan hewan yang ada di Pulau Kalimantan ya Bekantan misalnya ya Kita lanjut dengan iklimnya ya Dimana Brunei Darussalam sendiri memiliki iklim tropis Dengan kelembapan dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun ya Jadi, berbicara mengenai iklim tropis Ini adalah iklim yang curah hujan tinggi sepanjang tahun Kelembapan udara tinggi sepanjang tahun ya Karena terik matahari tinggi ya Terik matahari sangat panas di siang hari Sehingga penguapan tinggi Penguapan dari air laut tinggi Yang mengakibatkan kelembapan udaranya juga tinggi Karena banyak uap air ya kan Kalau banyak uap berarti lembab jadinya ya Semakin banyak uap berarti semakin lembab udaranya Nah, dimana curah hujan tahunan rata-ratanya Tepatnya di daerah selatan ya Yang sifatnya berbukit Itu kurang lebih 4 ribuan milimeter ya Jadi, kalau sudah mencapai 4 ribuan milimeter Ya, dalam satu tahun ini sudah sangat banyak curah hujannya ya Sudah sangat tinggi tingkat curah hujannya ya Jangankan 4 ribu Seribuan atau 2 ribuan milimeter dalam satu tahun pun Itu sudah menunjukkan bahwa curah hujan relatif tinggi ya Nah, jadi satuan milimeter ini ditentukan dari alat ukur curah hujan ya Jadi, alat ukur curah hujannya berupa tabung ya Semakin sering hujannya Maka akan semakin banyak yang tertampung pada tabung tersebut ya Kalau sudah terisi misalnya 4 ribuan milimeter tabungnya itu sudah sangat sering hujannya Dan lebat tentunya ya Nah, itu sekilas mengenai iklim dari negara Brunei Darussalam ya Nah, mengapa ini iklim tropis? Karena sesuai dengan letak astronomisnya juga tadi ya Kita bisa ingat tadi bahwa Letak astronomisnya berada pada 4 derajat 30 menit lintang utara sampai 5 derajat lintang utara ya kan Nah, itu masih bagian dari lintang tropis sebenarnya ya Nah, itu mengenai iklim di Brunei Darussalam Jadi, kita bisa lihat ini merupakan gambar hutan hujan tropis Hutan hujan tropis itu adalah hutan yang sifatnya lebat Kenapa bisa lebat? Karena curah hujannya tinggi ya Sesuai dengan iklim tropis tadi ya Kita lihat yang ketiga, bentang alam Bentang alam berarti kenampakan alam ya Bentang artinya kenampakan Nah, bentang alam Brunei Darussalam terbagi menjadi dua ya Di kategorikan menjadi dua yaitu Dataran rendah dan pantai berawa-rawa di bagian barat Serta daerah perbukitan di bagian timur ya Puncak tertinggi di negara ini adalah Bukit Pagon ya Nanti bisa kita lihat gambarnya Dengan ketinggian 1800an meter ya Di atas permukaan laut ya Di bagian barat mengalir tiga sungai ya Yaitu Sungai Tutong, Sungai Brunei, dan Sungai Belait ya Nah, Sungai Belait ini merupakan sungai yang terpanjang di negara Brunei Darussalam ya Lalu, di bagian timur juga ada mengalir Sungai Temburong ya Dan termasuk juga cabang-cabang dari Sungai Temburong itu sendiri ya Anak-anak sungainya atau cabang-cabang sungainya Jadi, ini merupakan perbukitan yang berada di sebelah timur Bukit Pagon ya Nah, ini merupakan Sungai Belaitnya ya Lalu, yang keempat flora dan fauna Tumbuhan dan hewan yang ada di Brunei Darussalam Brunei memiliki vegetasi atau tumbuhan dan hewan khas hutan hujan tropis Ya, saya ulangi bahwa hutan hujan tropis itu sifatnya lebat Batang pohonnya tinggi dan besar ya Jenis tumbuhannya bermacam-macam Beraneka ragam Itu ciri dari hutan hujan tropis ya Flora Brunei Darussalam mencakup meranti Meranti merah ya dan meranti kuning ya Ada pun fauna yang ada di Brunei Darussalam Ada bekantan dan musang air ya Nah, ini merupakan meranti Yang ada di sana Lalu, bekantan juga ya Yang tersebar juga di Pulau Kalimantan tentunya ya Yang menjadi bagian dari ulai Indonesia juga sebagian ya Termasuk juga musang air ya Nah, ini sekilas mengenai flora dan fauna Di Brunei Darussalam Kita lihat yang kelima yaitu potensi sumber daya alam yang ada di Brunei Darussalam Ya, kekayaan alam yang bisa mereka olah ya Nah, sumber daya alam terbesar di Brunei Darussalam yaitu minyak dan gas bumi Dan inilah yang menjadi sumber pendapatan utama negara ini ya Negara ini kaya, Brunei Darussalam kaya Pendapatan utamanya berasal dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi ya Makanya sering juga dijuluki sebagai petrodolar ya Negara petrodolar Negara penghasil minyak terbesar di dunia ya Salah satu tentunya ya Salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia Selain Arab Saudi, Kuwait, Irak, Iran ya Nah, lalu Pertambangan minyak buminya berada di wilayah Miri ya Sedangkan pertambangan gas alamnya berada di wilayah Kuala Belait Ada pun industri yang lain Ada industri kain tenun dan industri logam juga ya Usaha pertanian juga ada di Brunei Pertanian padi, kelapa, lada, buah-buahan Ada juga di sini ya Nah, jadi ini merupakan pertambangan minyak bumi yang ada di Brunei Darussalam Yang berada di wilayah Miri ya Kemudian pertambangan gas buminya yang berada di Kuala Belait ya Nah, ini gambar yang di bawah merupakan kegiatan pertanian ya Tepatnya pertanian padi yang ada di Brunei Darussalam ya Itu mengenai potensi sumber daya alam Nah, yang ke-6 yaitu potensi sumber daya manusia negara Brunei Darussalam Kita lihat jumlah penduduknya Bahwa sesuai data tahun 2018 Penduduk Brunei Darussalam Berkisar 442.200 jiwa ya Jadi kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia Yang sudah mencapai 260 jutaan jiwa Betapa jauh perbandingannya ya Penduduk Indonesia saat ini sudah mencapai 260 juta jiwa ya Nah, kemudian kepadatan penduduk di sana yaitu 7,6 orang untuk setiap 1 km persegi ya 7,6 jiwa per 1 km persegi Artinya setiap 1 km ditempati oleh 7,6 orang ya Itu maksud dari kepadatan penduduk ya Lalu angka kelahiran di Brunei Darussalam 17 per 1.000 penduduk Ini sesuai dengan perhitungan tahun 2016 ya 17 per 1.000 penduduk artinya Dari setiap 1.000 orang Dari setiap 1.000 penduduk yang ada di Brunei Darussalam Akan lahir 17 orang ya 17 orang bayi lahir dari setiap 1.000 penduduk ya kan Kalau misalnya ada 2.000 penduduk Akan lahir dari situ 34 orang 34 bayi itu maksudnya ya Lalu angka kematiannya 3,6 per 1.000 penduduk Sama juga sesuai dengan data 2016 Artinya apa? Dari setiap 1.000 penduduk akan meninggal 3 orang Ya Perbandingannya 3 orang meninggal maksudnya dalam 1 tahun ya Dari setiap 1.000 penduduk Nah tadi kita mengatakan bahwa penduduk di Brunei Darussalam itu Empah rasu 42.000 ya Kalau kita lihat Kemudian kita kaitkan dengan angka kematiannya Berarti Tadi 3 orang meninggal dari 1.000 penduduk kan Berarti ada 1.300an orang meninggal dari 442.000 jiwa yang ada di sana Itu maksudnya ya Nah ini hanya perbandingan berapa yang meninggal Berapa yang lahir bayinya Dengan jumlah penduduk total yang ada di sana Hanya perbandingan ya Nah nanti di SMA Kamu akan mempelajari ini lebih dalam lagi ya Angka kelahiran rumusnya seperti apa Angka kematian rumusnya seperti apa gitu ya Nah selanjutnya Indeks pembangunan manusia Di Brunei Darussalam 0,85 Ini sesuai data tahun 2017 Jadi Brunei Darussalam sendiri berada di peringkat 30-an Negara-negara di dunia ya Dengan IPM tertinggi Berada di peringkat 30-an ya Kalau di ASEAN sendiri Di Asia Tenggara sendiri di peringkat 2 ya Setelah Singapura tentunya ya Nah indeks pembangunan manusia atau IPM Atau istilah lainnya Human Development Index Ini menunjukkan suatu negara itu maju atau tidak Jadi indeks pembangunan manusia ini Ditentukan menurut 3 kategori ya Kategori pertama Pendapatan per kapita Kemudian yang kedua Angka harapan hidup Dari segi kesehatan lah ya Kemudian yang ketiga itu Angka melek huruf Dari segi pendidikannya Jadi ketiga kategori tadi itu dibandingkan Itulah yang menjadi acuan Untuk menentukan indeks pembangunan manusia Semakin tinggi IPM suatu negara Maka negara itu diartikan sebagai negara yang Memiliki pendidikan yang baik Angka harapan hidup atau kesehatan masyarakat yang baik Termasuk juga pendapatan yang tinggi gitu ya Nah lalu angka harapan hidup di Bruin Darussalam itu Mencapai 78,8 tahun Ini sesuai dengan perhitungan 2016 Angka harapan hidup maksudnya Usia perkiraan dari setiap orang yang ada di sana gitu ya Ini jauh lebih tinggi daripada Indonesia Indonesia hanya 70-an ya 70 tahun angka harapan hidup Indonesia ya Nah lalu pendapatan per kapita Tahun 2019 sepuluhnya Darussalam Mencapai 29 ribuan dolar ya Suku bangsa di sana ini tadi sudah kita pelajari juga ya Dimana mayoritas di sana adalah Suku bangsa Melayu Walau kunada Tionghoa Dan suku bangsa yang lainnya ya Nah agama yang ada di sana juga terkait dengan suku bangsanya ya Melayu di sana itu secara umum penganut agama Islam Makanya agama mayoritas juga di Bruin Darussalam adalah agama Islam atau Muslim ya Walaupun ada Kristen Buddha dan kepercayaan tradisional yang ada di sana Nah itulah sekilas mengenai informasi negara Brunei Darussalam Sekarang coba kita lanjut dengan negara yang kedua anggota ASEAN yaitu Filipina ya Filipina sendiri secara umum berada di bagian utara Indonesia ya Dan hampir sama kondisi geografisnya dengan Indonesia ya Filipina sendiri juga merupakan negara kepulauan Dimana memiliki beberapa pulau ya Baik pulau-pulau yang utama maupun pulau-pulau yang kecil ya Ini merupakan bendera Filipina Jadi kalau kita lihat di peta benua Asia yang diarsir ini Ini merupakan wilayah dari Filipina Ini lambang dari negara tersebut ya Nah Filipina sendiri beribu kota di Manila Memperoleh kemerdekaan tanggal 4 Juli 1946 Dan merupakan bekas jajahan Spanyol dan Amerika Serikat Nah jadi kata Filipina sendiri itu diadopsi dari nama Raja Spanyol pada masa itu ya Yaitu Raja Filip yang kedua ya Nah itu asal dari kata Filipina sebenarnya ya Lalu bentuk pemerintahan Filipina yaitu Republik sama dengan Indonesia Artinya kepala negara dan kepala pemerintahannya dipegang oleh presiden Nah presiden yang sekarang adalah Duterte ya Rodrigo Duterte Nanti kita bisa lihat gambarnya Nah mata uang Filipina itu peso Filipina Agama mayoritas disana adalah Kristen Katolik Ada kaitannya dengan Spanyol juga ya Jadi Kristen Katolik yang ada di Filipina itu disebarkan oleh Spanyol dulu ya Sebagai negara penjajah berasal dari Spanyol Ya Eropa ya Bahasa resmi disana adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris Nah jumlah penduduk sesuai data 2018 Mencapai 106,7 juta jiwa ya Hampir setengah dari penduduk Indonesia ya Jadi sesuai dengan jumlah penduduknya Jika dibandingkan dengan luas wilayahnya Negara ini menjadi salah satu negara terpadat di dunia juga ya Termasuk Ibu Kota Manila itu merupakan Kota yang terpadat juga ya Nah ini merupakan wilayah Kepelawan Filipina Yang ibu kotanya di Manila tadi Nah ini presiden sekarang yang memimpin Filipina Sejak tahun 2016 yang lalu ya Kemudian letak dan luas negara Filipina Secara astronomis Filipina terletak di antara 4 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara Jadi kalau kita lihat panjang lintangnya ini Kira-kira berapa ini? Dari 4 sampai 21 17 ya 17 derajat ya Nah Sedangkan letak bujurnya 116 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur Ini panjang bujurnya 10 ya 10 derajat Jadi lebih panjang lintangnya daripada bujurnya Makanya di peta yang di kiri ini Kita lihat lebih memanjang dari atas ke bawah ya Karena lintangnya yang lebih panjang ya Selanjutnya Luas wilayah Filipina sendiri Sekitar 299.900 km persegi ya Kurang lebih 300.000 km persegi lah ya Jadi memang kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk tadi Dengan luas wilayahnya juga Kita bisa bayangkan betapa padatnya negara ini ya Jumlah penduduk yang sudah mencapai ratusan juta Sementara luas wilayahnya hanya 300.000an km persegi ya Lalu batas-batas wilayahnya Sebelah utara Filipina berbatasan dengan selat Taiwan Ini ya Selat Taiwan Lalu sebelah selatan Berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi Selatan Laut Sulu dan Laut Sulawesi Sebelah timur Filipina sendiri berbatasnya dengan Samudera Pasifik Ini sebelah timur Lalu sebelah barat Berbatasan dengan Laut Cina Selatan Laut Tiongkok Selatan Itu batas-batas dari wilayah Filipina Selanjutnya kita lihat Bentang alamnya Secara umum Filipina terbagi menjadi tiga kawasan Yaitu kawasan Luzon Kawasan Visayan Dan kawasan Mindanao Dari kepulauannya terdapat dua kepulauan yang besar Yaitu pulau Luzon dan pulau Mindanao Kita bisa lihat Ini merupakan pulau Luzon Dimana terdapat kota Manila sebagai ibu kota Filipina Sedangkan kepulauan kedua yaitu kepulauan Mindanao Bagian iklim di Filipina Filipina dipengaruhi oleh iklim musim Dengan ciri curah hujan dan temperatur udara rata-ratanya tinggi Musim hujan antara Mei sampai dengan November Sedangkan musim kemarau antara Desember sampai April Di Filipina juga sering terjadi angin topan Yang berasal dari Samudera Pasifik Dan angin topan yang ada di sana Badai topan yang ada di sana itu sifatnya sangat kuat Dan dapat merusak rumah-rumah bangunan yang ada di sana Badai Hai yang terkenal di sana sebagai badai perusak Hujan yang disertai dengan angin kencang Gambar yang di sebelah kanan atas ini merupakan dampak akibat dari angin topan di Filipina Bentang alam Filipina Dimana sebagian wilayah Filipina itu merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik Rangkaian pegunungan maksudnya daerah, jalur atau tempat terbentuknya gunung berapi Tempat terbentuknya gunung aktif Kalau di sekitaran Samudera Pasifik itu Yang mempengaruhi adalah Sirkum Pasifik Termasuk Pulau Sulawesi juga dipengaruhi Sirkum Pasifik Ada pun gunung tertinggi di sana yaitu Gunung Apo dengan ketinggian 2.900an meter di atas permukaan laut Nah di sisi lain sungai di Filipina sifatnya pendek berkelok-kelok Kemudian berarus deras dan cenderung tidak dapat dilayari Nah yang terakhir yaitu potensi sumber daya manusia Filipina Tadi kita sudah singgung bahwa penduduk Filipina sesuai data 2018 Berjumlah 106,7 juta jiwa Ada pun kepadatan penduduknya 336 orang per 1 km persegi Nah angka kelahiran di Filipina 24 orang per 1.000 penduduk Lebih tinggi dari bronya Darussalam yang tadi Ada pun angka kematiannya 6,1 per 1.000 penduduk Artinya dari setiap 1.000 penduduk diperkirakan 6 orang meninggal Nah itu sesuai dengan jumlah orang yang meninggal di sana dalam 1 tahun Dibandingkanlah dengan total penduduk yang di sana IPM Indeks Pembangunan Manusia Filipina 0,6 Lebih rendah dari bronya Darussalam tadi Angka harapan hidup mencapai 68,2 tahun Lebih rendah dari Indonesia juga malah Pendapatan per kapita 3.500an dolar Ada pun suku bangsa yang ada di sana Ada suku bangsa Tagalog Ada Cebuano dan suku bangsa yang lain Ada pun penduduk asli Ini disebut sebagai suku negrito atau aeta Orang aeta atau orang akta Nah ini merupakan salah satu penduduk Yang dianggap negrito di sana Nah agama Mayoritas di sana adalah agama katolik Walaupun ada agama yang lain Yang minoritas seperti protestan Islam, Hindu, dan Buddha Sekianlah pembelajaran IPS kita Pada pertemuan kedua ini Silakan pelajari materinya mulai dari awal sampai akhir Dan jika kalian memiliki pertanyaan Bisa membuat pertanyaannya di bagian komentar ya Sekian dan terima kasih